Igalo adalah pemain yang dipinjamkan Shanghai Shenhua kepada Manchester United yang tanpa diduga-duga menunjukkan penampilan yang impresif dan kini Igalo menjadi andalan serta merah untuk mencetak gol ke gawang lawan Video ini dipersembahkan oleh Pep Talk Jersey, sebuah brand yang bisa bikin jersey eksklusif untuk tim kamu Sudah dipercaya dari mulai anak SMP, SMA, siswa komunitas, kantor, dokter, TNI, dan lain-lain Buka aja instagram peptalk.jersey Odeon Igalo kini namanya tiba-tiba menjadi topik yang hangat setelah dia dipinjam oleh Manchester United dari klubnya Shanghai Greenland Shenhua yang berkiprah di Liga Cina Oleh Gunnar Soksjar sebagai pelatih Manchester United, memboyong Igalo bukan tanpa alasan 46 gol yang sudah dirambungkan oleh Igalo dalam 3 musim rumput di Liga Cina meyakinkan Soksjar untuk mempercayakan dia Karir Igalo sebagai striker yang gemilang tidak hanya didapatkan dari klub yang dia bela Igalo juga menjadi penyerang andalan untuk negaranya, tim nasional, Nigeria Tercatat Igalo sudah menyumbang 16 gol dari 35 laga pertandingan Bahkan gelar top skor Piala Afrika 2019 berhasil direbutnya setelah mampu mencatat 5 gol Namun, Manchester United bukanlah tim yang pertama dalam mengajak Igalo bermain di Liga Inggris Igalo sudah familiar dengan atmosfer sepak bola Inggris sejak tahun 2014 Pada musim itu, sampai 2017, Igalo bermain bersama Watford Di musim pertamanya, Igalo langsung turut mengantarkan Watford promosi ke Premier League Pengalaman bermain di Inggris membuat Igalo tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan The Red Devils Awalnya, kehadiran Igalo ke Old Trafford dipandang sebelah mata oleh para penggemar Karena diprediksi tidak akan bisa berkontribusi banyak Salah satu alasannya adalah karena Igalo belum pernah bermain untuk tim besar seperti Manchester United Ditambah lagi, dalam 2 tahun terakhir, dia hanya meniti karirnya di Liga China yang dikenal kurang bersaing Ketimbang menyerah begitu saja, Igalo justru membuktikan kalau pendapat orang adalah sesuatu yang salah Berkat kerja kerasnya, sejak bergabung pada Januari lalu, Igalo sudah mencatatkan 4 gol dari 8 pertandingan di semua kompetisi Gol terakhir yang dia ciptakan ketika Manchester United menaklukkan Las Linz pada ajang Piala Eropa MU berhasil menang dengan skor akhir 5-0 Igalo menyumbang 1 gol di antaranya Penampilan mengagumkan dari Igalo mengubah banyak pandangan negatif kepada para penggemar Manchester United terhadap dirinya Igalo mulai mendapatkan banyak apresiasi Soksiar mengatakan, kalau Igalo adalah pemain yang berpengalaman dan dia bisa memberikan opsi berbeda di posisi penyerang tengah Masuknya Igalo dinilai pantas dalam mengisi posisi Rashford yang kosong karena dihantam masalah cedera Bersama dengan Bruno Fernandes, Odeon Igalo membawa pengaruh yang baik untuk MU Sejak kedua pemain ini tiba, Setan Merah berhasil mencetak 22 gol dan belum kalah sekalipun Setan Merah hanya 2 kali gagal menang yaitu ketika dipaksa imbang oleh Everton dan Wolverhampton Wanderers Selebihnya, MU selalu keluar sebagai pemenang dengan menampilkan permainan yang apik Kebahagiaan Igalo karena merumput di Old Trafford tidak dapat disembunyikan Dengan kepercayaan diri manajer, serkan setim, dan fans yang mendorongnya untuk tampil dengan maksimal Akhirnya Igalo berhasil menjadi pemain yang ditakuti di Manchester United Igalo sendiri mengaku menjadikan 2 legenda Manchester United Duarte York dan Andy Cole sebagai pencetak gol yang hebat Ketagumannya kepada York dan Cole membuat Igalo menyukai Manchester United sejak lama Siapa sangka, kini dengan usia 30 tahun dia bermain untuk klub impiannya Demi bisa bertahan di MU, kabarnya Igalo rela digaji setengah dari gaji yang seharusnya dia terima di China Itu berarti Igalo hanya menerima 100 ribu pounds per pekan Angka itu separuh dari gaji yang ditawarkan oleh klub asalnya Shanghai Senua Yaitu 200 ribu pounds per pekan Kontrak Igalo akan berakhir pada 30 Juni 2020 Memang Igalo hanya direkrut sebagai pemain pinjaman Namun kalau performanya terus membaik Bukan tidak mungkin Igalo akan diberikan kontrak permanen oleh Manchester United MU setidaknya hanya perlu menebus Igalo dengan nilai hanya 15 juta pounds sterling Harga yang tidak terlalu mahal Mengingat Igalo bermain sangat baik Di bawah atuhan oleh Gunnar Solskjaer di Manchester United Terima kasih telah menonton